Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menentukan nilai T tabel dan T hitung di analisis regresi. Silahkan simak video ini. Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang sekarang nonton video ini jangan lupa di subscribe. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menentukan nilai T hitung dan T tabel. Mudah-mudahan dengan adanya video khusus ini teman-teman bisa lebih paham ya. Sebetulnya di video-video tutorial sebelumnya terkait dengan regresi ini sudah ada di dalamnya. Tapi saya akan buatkan khusus. Nah uji T ini untuk mengetahui apakah variable bebas atau variable independent secara parsial berpengaruh terhadap variable terikat atau dependent ya. Jadi ini untuk mengetahui pengaruh secara parsial atau terpisah atau sendiri-sendiri antara variable independent terhadap variable dependent. Bedanya dengan F, uji F ini mengetahui pengaruh variable independent secara bersama-sama. Kalau ini terpisah. Baik, di uji T ini akan membandingkan nilai T hitung. Kita akan bandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Oke ya. Jadi kita akan bandingkan ini, T hitung dan T tabel. Apabila nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel ini tidak berpengaruh. Artinya, H0 diterima, H alternatif ditolak. Nah kemudian kalau T hitungnya lebih besar daripada nilai T tabel, maka ini berpengaruh. H0 ditolak, H alternatif diterima. Nah ini ketentuannya seperti ini. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara menentukan nilai T hitung dan bagaimana cara menentukan nilai T tabel. Oke, kita akan masuk langsung ke bagian cara menentukan nilai T hitung. Nah kalau teman-teman melakukan regresi, saya contohkan dengan SPSS. Ini ada dua variable independen, X1, X2, dan Y. Sorry, X1, X2 itu independen, Y nya dependen. Kita akan regresikan, kan begini ya. Analyze regression linear. Nah ini saya pastikan teman-teman sudah paham juga. Kalau belum paham di bagian ini silahkan buka video saya yang berjudul analisis regresi berganda dengan SPSS. Oke, kita masukkan dependennya Y, independennya X1, X2. Nah lalu pilih OK. Nah oke, ini output hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Nah, untuk menentukan nilai T hitung, untuk menentukan nilai T hitung, kita lihat tabel koefisien yang ini ya. Jadi disini ada T, nah ini T hitung. Untuk X1 T hitungnya 7,18, untuk X2 minus 6 T hitungnya. Oke ya, untuk lebih mudah saya kopikan dulu, dimasukkan ke word ya. Oke, kita lihat T hitung, saya contohkan yang X1 aja. T hitung yang didapat itu sebesar 7,185. Oke ya, ini T hitung. Jadi menentukan T hitung itu gampang, tinggal melihat tabel ini. Kemudian kita akan tentukan nilai T tabel. Nilai T tabelnya berapa? Nah, kita harus cari dulu DF. DF ini bisa didapat, sorry, DF ini adalah degree of freedom. Atau kalau bahasa Indonesia nya derajat kebebasan. DF atau DK ya. Ini didapat dari jumlah observasinya, sampelnya. Dikurangi jumlah variable independen dikurangi 1. Oke ya. Ini jumlah observasinya ada 100 ya. Berarti didapat, DF nya adalah 100 dikurangi. Jumlah variable independennya ada 2. Kemudian dikurangi lagi 1. Ini akan hasilnya jadi 97. Nah, ini adalah DF. Cara menentukan DF selain teman-teman menggunakan rumus ini. Bisa juga teman-teman lihat dari tabel ini nih ya. Nova. DF yang residual. 97. Sama ya. Ini hasilnya 97 DF nya. Kemudian ini pun 97. Nah, selanjutnya kita tinggal melihat nilai T tabel. Caranya saya akan memberikan 2 cara. Yang pertama, download T tabelnya. Kemudian lihat. Ya. Oke, kita pakai T tabel dulu. Nah, ini ya T tabelnya ya. T tabelnya, ini DF nya. DF nya 97. Eh, 97 ya. 97. Nah, ini. Kita lihat sisi sebelah sini. Oke ya. Kemudian, kita tentukan probability. Biasanya yang kita tentukan adalah 0,05. Ya, 0,05. Di sini ada 2. Ada yang atas, sisi atas. Untuk yang atas, ini adalah untuk 1 arah. Kalau yang bawah, ini 2 arah. Nah, kita gunakan yang 2 arah. Oke, kita gunakan yang 2 arah. Berarti 0,05 di 97. Nah, berarti nilai T tabelnya adalah ini. 1,984. T tabelnya 1,984. Oke ya. Itu cara kita menentukan T tabel dengan menggunakan tabel yang sudah tersedia dan teman-teman bisa download. Mungkin tampilannya akan beda-beda ya. Tapi, secara garis besar sama saja cara penentuannya. Nah, yang kedua saya akan tunjukkan caranya dengan menggunakan Excel. Ini mudah juga. Kita tadi tahu nilai DF nya adalah 97. Nah, maka teman-teman tinggal masukkan saja sama dengan TINV. Kemudian probabilitinya 0,05. Degree of freedomnya adalah 97. Tutup kurung. Oke. Nah, sama ya. 1,984. 1,984. Ini sama. Jadi, teman-teman kalau mau gunakan Excel ataupun tabel juga bisa ya. Nah, kemudian setelah kita bisa menentukan nilai T hitung dan T tabel, kita bandingkan. Kita bandingkan ya. Nilai T hitungnya 7,18. Nilai T tabelnya adalah 1,94. Maka, dapat kesimpulan bahwa T hitung ini lebih besar daripada nilai T tabel. Maka, ini dikatakan berpengaruh. Jadi, ini X1 berpengaruh. Oke. X1 berpengaruh. Kemudian, ini. Ini ada nilai T tabel yang negatif. Sebetulnya, nilai T tabel negatif itu kita bisa abaikan negatifnya. Jadi, kita bisa anggap nilai T tabelnya adalah 6,2. Oke ya. Jadi, ini saya sudah buatkan sebetulnya bagaimana kalau nilai T kita ini negatif. Ada di video yang saya akan simpan di deskripsi. Atau, teman-teman bisa klik link yang di atas ya. Untuk menginterpretasikan hasil atau uji hipotesis jika nilai T negatif. Silahkan, teman-teman pelajari di sana. Ya, jadi kasusnya ada yang positif, ada yang negatif. Ini, cara interpretasinya ada sedikit perbedaan. Maka, silahkan klik video yang sudah saya sediakan untuk kasus nilai T hitung negatif. Baik, itu saja. Mudah-mudahan video cara menentukan nilai T hitung dan T tabel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.